Pemerintah Kabupaten Tabalong kembali menggelar pasar murah yang kali ini dikerjasamakan dengan Kejaksaan Negeri Tabalong. Kegiatan pasar murah turut ditinjau Bupati Anang Syafiani yang memastikan kebutuhan pokok akan selalu disediakan melalui pasar murah untuk masyarakat. Pasar murah yang digelar di Expo Center Mabuun diserbu masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Pasar murah yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2022 merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Kejaksaan Negeri Tabalong. Pelaksanaan pasar murah dipantau Bupati Tabalong Anang Syafiani. Dalam kesempatan ini Bupati Anang memastikan kebutuhan pokok akan dicual lebih murah dibanding di pasaran karena telah disubsidi Pemkap Tabalong. Nah ini maksudnya apa? Supaya masyarakat mengetahui bahwa kebutuhan pokok itu ada barangnya tersedia bersama Bupati Tabalong pada siang hari ini. Jika ada kenaikan harga maka selisih kenaikan dengan harga asal itu kita subsidi. Nah dengan cara seperti itu Alhamdulillah inflasi di Tabalong ini sangat terkendali. Kita nomor dua terendah di Indonesia. Terakhir yang bulan September kita terendah di Kalimantan. Ini akan kita pertahankan sampai bulan Desember. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Mohamad Ridosan mengatakan pihaknya akan mengawasi pelaksanaan TPID dalam pengendalian inflasi di Tabalong. Hal ini sesuai dengan surat perintah dari Jaksa Agung. Sehingga menurutnya sangat tepat jika Kejaksaan Negeri Tabalong bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menggelar pasar murah. Kita dalam rangka sebagaimana surat perintah Pajaksa Agung, Kejaksaan Negeri Tabalong diberikan tugas untuk mengawasi pelaksanaan TPID untuk pengawasan inflasi. Jadi kita bekerjasama dengan Pak Bupati untuk mengatakan pasar murah menekan inflasi akibat daripada kenaikan BBM. Karena pemicu inflasi adalah kebutuhan masyarakat. Mohamad Ridosan juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak hanya bekerjasama menggelar pasar murah untuk kebutuhan pokok. Kedepan juga akan dilaksanakan dengan Dinas Pertanian Hortikultura serta perkebunan untuk penyediaan bahan kebutuhan pertanian di Tabalong. Pasal murah ini rencananya juga akan dilaksanakan di seluruh kecamatan di Tabalong, meski saat ini lebih difokuskan di wilayah perkotaan. Mohamad Aryadi, TV Tabalong, melaporkan.